Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud Saya nyari-nyari dimana ini jawabannya Kok gak ketemu jawabannya Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau Prof Mahfud yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu Ya kita kasih contoh yang simple aja Demo rompi kuning di Perancis Bahaya sekali Sudah memakan korban Ini harus kita antisipasi Jangan sampai terjadi di Indonesia Kita belajar dari negara maju Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal Proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat pada rakyat kecil Itu maksud saya inflasi hijau Prof Mahfud Terima kasih Masih ada waktu Pak Gibran Cukup Baik Terima kasih Sekarang Kita lanjutkan dulu Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu Terima kasih Kita teruskan ya Kami persilahkan calon wangka presiden nombor 3 Bapak Mahfud MD Untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Bumi Ngeraka Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara Silahkan Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu Gila ini Ngarang-ngarang gak karuan Mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada Gitu ya Begini loh Kalau akademis itu Gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu Itu recehan Gitu Recehan Recehan Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab Menurut saya Dan oleh sebab itu saya kembalikan Saya juga mendoratorin Ini gak layak di layak dijawab pertanyaan kayak gini Nggak ada dijawabannya Terima kasih Cukup buat Pak Mahfud Masih ada waktu Bapak Saya kembalikan Cukup ya Baik Saya kembalikan Nggak ada gunanya menjawab Ya Baik Bapak Ibu Demikianlah tadi Interaksi Talin-salinnya jawab Antara calon wakil presiden Nomor urut 2 Dengan calon wakil presiden Nomor urut 3 Terima kasih Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan ya Sesinya Kita selesaikan dulu Kali ini giliran Calon wakil presiden Nomor urut 3 Dan nomor urut 1 Untuk saling bertanya jawab Diawali dengan calon wakil presiden Nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Untuk bertanya kepada Cawapres nomor urut 1 Bapak Mohaimin Iskandar Waktunya 1 menit Bapak Mahfud Dimulai dari saat Bapak berbicara Silakan Ya Pak Mohaimin Calon wakil presiden Yang terhormat Pada tahun 2014 Kita berada di posisi yang berbeda Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo Pak Mohaimin di timnya Pak Jokowi Waktu itu Ada pertanyaan dari Pak Jokowi Pada tanggal 5 Juli 2014 Kepada Pak Prabowo Pertanyaannya begini Pak Prabowo Saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis Yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan Laju penggundulan hutan Penggundulan hutan di negara kita Tertinggi di dunia Nah Saat ini Situasinya sama Dengan tahun 2014 Seperti yang kita diskusikan sejak tadi Apakah Pak Mohaimin setuju bahwa Kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan Dan juga food estate Sesuai dengan penilaian walhi dan green fish Waktunya habis Selesai Terima kasih Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Mohaimin Iskandar Untuk menjawab Waktunya 2 menit Dimulai saat Bapak berbicara Silakan Yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah Bahwa Dari seluruh rencana Mengurangi deforestasi itu Adalah Berapa Prestasi untuk melakukan penghijauan atau Reforestasi Sampai hari ini Saya setuju dengan Pak Mahfud Tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu Bahkan Mau menyediakan pangan nasional saja Kenapa tidak melibatkan petani Malah juga melakukan penggundulan hutan Dan gagal lagi Karena apa? Karena tidak melibatkan masyarakat Ada setempat Juga tidak melibatkan para petani Bahkan Merusak Keanekaragaman hayati kita Sehingga Menurut saya Ini soal keberpihakan Pak Mahfud Keberpihakan kepada Pembangunan yang berbasis Keberlanjutan Dimana Kita tidak akan Main-main dengan soal ini Ini soal nasib generasi Penisipnya satu Keadilan Keadilan ekologi harus nomor satu Jangan pernah Membiarkan keadilan ekologi ini Tidak terjelak Laksanakan dengan baik Yang kedua Keadilan iklim Yang ketiga Keadilan antar generasi Komitmen keadilan ini Termasuk komitmen keadilan agraria Keadilan sosial Tidak dijalankan sama sekali Karena memang apa Tidak ada komitmen dan kesungguhan Konstitusi sudah ada Anggaran juga punya Kemudian undang-undang juga banyak Sekali lagi Komitmen dan kemauan sungguh Serta tidak abai Terhadap tugas dan tanggung jawab Sebagai pemerintah Karena itu nanti Kalau Amin dipercaya Insya Allah Yang paling pokok adalah Kesungguhan Komitmen Untuk melaksanakan konstitusi Dengan sungguh-sungguh Berpihak kepada rakyat dan lingkungan Bukan berpihak kepada investor Ataupun pengusaha Waktunya masih cukup Pak Muhaimin Baik Kini kami persilakan Cawapres nomor urut tiga Bapak Mahfud MD Untuk menanggapi Waktunya satu menit Mulai dari saat berbicara Silahkan Pak Muhaimin Kedepan itu Menurut saya Pemerintah perlu Melaksanakan Dua Putusan Mahkamah Konstitusi Yang dulu Saya Yang Membaca Fonis itu Dan mengetokkan talunya Pertama Mengakui Aktifis lingkungan itu Sebagai subjek hukum Itu putusan MK Sekarang ini Sekarang ini Kalau orang bicara lingkungan Ditangkap Nah Itu berbahaya Bagi kelangsungan Lingkungan Hidup kita Lalu yang kedua Saya juga Sudah pernah tuh Membuat putusan Mahkamah Konstitusi Dan saya sendiri Yang mengetok Palunya Agar definisi Hutan adat Itu betul-betul Dibedakan Dari definisi Hutan negara Karena Definisi hutan adat Yang sering dipakai Sekarang itu Sering Menyingkirkan Masyarakat adat Dari lingkungan Hidupnya Selesai Waktunya habis Mengelola Kekayaan Dan aset Negara kita Nah ini yang Tidak pernah dilakukan Dibiarkan aset itu Liar Bahkan ada Orang yang menguasai 500 ribu Sementara Petani gurum kita Sudah hampir 16 rumah Tangga petani gurum Yang hanya punya Tanah setengah hektare Itu dari segi Soal pertanahan Nah apalagi Jasa Para Pemangku adat Masyarakat adat Yang memiliki Banyak jasa Sejak sebelum Kemerdekaan Menjaga hutan Menjaga lingkungan kita Tetapi tidak pernah Diajak dialog Ada pemaksaan Melalui PSN Tidak diajak bicara Rempang misalnya Itu tidak melibatkan Dengan sungguh-sungguh Masyarakat di sekitar itu Terima kasih Masih ada waktu Bapak Cukup? Cukup Baik Oke Kalau begitu Sesi